Intro Selamat Indonesia kita jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Yang diinisiasi oleh Parlemen dan Pemerintah Sudah diratifikasi Tapi reaksi macam-macam dari teman-teman Kaum buruh, sebagian kaum buruh Dan juga ada semacam resistensi dari segelintir pemerintah daerah Yang sudah teridentifikasi di media Nah ini menarik dan juga menggugah rasa ingin tahu Kenapa mereka bisa sampai mesti menolak Atau resisten terhadap inisiasi dari pemerintah dan Parlemen Bersama saya sudah ada Rudy Escabri Kita bincang-bincang soal Pemda Yang resisten terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Atau Omnibus Law Bagaimana Mas Rudy melihat Pemda-Pemda yang resisten ini? Ini memperhatinkan Mas Secara keseluruhan harus dikatakan berarti Pemerintah Indonesia ini agak lemah manajemennya Karena apa? Karena pemerintah kuat Tidak mungkin terjadi seorang kepala daerah gubernur Maupun bupati Menolak Karya cipta dari pemerintah pusat Ini Pemda mana ya? Nah ini kan Tadi saya mengkonfirmasi tapi belum ada jawaban Yang beredar di media itu kan Dari Bupati Kerawang Bupati Kerawang? Bupati Kerawang karena dia orang demokrat Oh demokrat Yang kedua adalah Sultan Namunggu Buwono Jogja Tapi Sultan itu kan dari dulu begitu Jadi orangnya kan memang agak Pengen tampil beda Saya jujur aja mohon maaf Karena saya bukan dari orang Jogja Jadi saya tidak mengabdi raja saya Bukan raja saya juga Harusnya begini Seorang kepala daerah ya Ini kan pemerintah Ini kan sudah berusaha kuat gitu ya Untuk membuat suatu undang-undang yang komprehensif Dan integratif gitu kan ya Tidak ada yang sempurna Tapi jauh lebih sempurna dibandingkan Undang-undang terdahulu Silang sengkarut Oh ini kan tabrakan ke sana kemari Bayangin 79 undang-undang disatukan Dalam satu keranjang Omnibus law Kemudian ada salah satu klusternya adalah Undang-undang cipta lapangan kerja ini Nah ada beberapa orang yang bilang Ini undang-undang cilaka katanya Ini bahaya juga Nah ini provokasi kaum pekerja Atau buruh Kemudian mahasiswa gitu ya Saya tidak yakin bahwa mereka ini tahu Tentang hal itu gitu Nah ini ditambah lagi Diprovokasi dengan kepala daerah Kerawang itu daerahnya kan Banyak daerah industri di sana Nah ini kayaknya ini Bupati Kerawang Dengan asumsi kalau benar ya Dengan asumsi kalau benar Bahwa surat itu yang berbeda itu benar adanya Ini perlu saya kereversi Surat apa tuh Surat ada di edad resmi Oh dari Bupati bahwa dia Menolak keras Undang-undang cipta lapangan kerja Dan mendukung perjuangan kaum buruh Nah ini kan berlawanan dengan pemerintah pusat Bagi saya ini pembangkangan Jadi pembangkangan sebagian segelintir pemerintah daerah ya Kepada pemerintah pusat Nah kalau di Jogja tidak ada surat Tapi dia ada ujaran-ujaran di media masa Bahwa dia mendukung gerakan buruh Ada gerakan Jogja memanggil ini ya Kayak titah raja gitu Jadi orang-orang seperti ini Orang-orangnya mau mau mas Mau populis ya Jadi mau menciptakan bahwa dia akan Apa mendapatkan simpati publik dan sebagainya Tapi konyol ya Saya mohon maaf ini konyol ya Bahwa seorang pemimpin seperti Sultan Atau mungkin Bupati Kerawang Kalau benar ya Kalau benar apa yang di media masa ini Ini kan menunjukkan dengan jelas Ketidak taatan terhadap pemimpin Dalam sistem ketatan negara Indonesia Yang paling tinggi Itu adalah Presiden Dan Gu Penur Ini adalah wakil pemerintah pusat Di daya Nah sekarang ada Bupati Yang dipilih rakyat ya Mentang-untang dipilih rakyat gitu ya Dia bisa berani tampil berbeda Karena partainya berbeda Nah ini kan lucu Kalau ditarik benang merahnya Dua fraksi di DPR yang menolak Undang-undang cipta lapangan kerja itu kan ada dua nih PKS dan Demokrat Apakah harus Kepala daerah yang dari dua partai ini Harus mengisi partai ini Kan lucu Dia Bupati Kan harusnya dia berpengar Teguh bahwa saya Bupati adalah kepala daerah Memegang amanah rakyat Dan itu secara hirarki Dia dibawah gubernur dan dibawah presiden Bukan dibawah partai lagi Dan bukan dibawah ketua partai Bukan dibawah lagi Ini konyol banget Sangat konyol Jadi nah ini yang saya lihat mas Ini dari segi pembangkang ini ya Para pembangkang dua orang ini ya Saya gak tahu di daerah lain ada pembangkangan atau tidak Yang saya soroti adalah pemerintah pusat Dalam ini adalah menteri dalam negeri Kemana Pak Tito? Itu bahwa saya mau tanya tadi Kemana beliau ini Kasian sekali presiden Dan ini kan presiden harus dirindungi kan mas Manajemen pemerintah daerah itu kan dibawah Kementerian dalam negeri Jadi susah gitu loh Kalau presiden kan tidak dibantu Buat apa ada menteri? Bener gak? Dan di dalam koordinasi Menko Polhukam Menko Polhukam Tapi sebenarnya mas yang paling related itu adalah menteri dalam negeri Kan lucu ini namanya ekses gitu ya Ekses dari otonomi daerah yang kebebelasan ini seperti ini Atau lagi mas Kalau saya dengar di banyak berseliwaran di media sosial Ada himbawan dari Katakanlah Partai Demokrat Kita musikal identifikasi kebenaran ya Memang mau mencari popularitas Atau simpati buruh lewat gerakan-gerakan perlawanan buruh terhadap omnibus law Yang kemungkinan juga mereka belum mengerti Dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas Globalisasi, persaingan global Menarik investor bersaing dengan negara-negara tetangga Itu mereka gak melihat Mereka hanya melihat egocentrisme Kepentingan orang yang sedang bekerja sebagai buruh Tapi tidak melihat mereka yang belum bekerja Dan belum mendapatkan lapangan kerja Nah Ini Partai Katakanlah Partai Demokrat ini berusaha mencari simpati dari situ Tanpa mempertimbangkan aspek yang lebih luas Bener gak itu ya? Ini yang terjadi di media mas ya Kemarin di WA Group Bredar kemana-mana Di Instagram, di Bredar Nah ini kan harus karifikasi ya Harus karifikasi Dari Partai Demokrat Tapi menurut saya mas Kalau asumsi ini benar Ini kan Sorry, jahat banget nih Partai ini Dia memanfaatkan Silang sengkarus diri publik ini untuk kepentingan mereka sendiri Ini kan Mohon maaf nih Egois ya Egoisnya lebih dari segala-gala ini Ini apa sih maksudnya gitu loh Padahal Kalau benar ya Kalau benar Partai Demokrat melakukan seperti itu Ini Ketua Dewan Pembinanya itu kan Pernah jadi presiden dua kali Jadi dia tahu persis manajemen seperti apa Jadi tidak boleh ada mantan pejabat Yang berperilaku seperti penjahat Ini gak bisa Agak terstruktur ya Dari Partai Karena Bupati yang juga dari Demokrat Mungkin ada benang merah akhirnya Jadi kalau logika publik akhirnya nyambung kan mas Jadi menurut saya Saya perlu menunggu Klarifikasi dari Partai Demokrat Benar atau tidak Yang beredar itu kan liar banget di media masa gitu loh Dan mereka memanfaatkan buruh untuk tahun 2024 Mereka konyol Karena apa Buruh itu berapa orang sih mas Berapa juta sih Dibandingkan rakyat Indonesia Dan kita adakan mengadakan perlawanan Melawan orang-orang seperti itu Iya Kesawat Indonesia memang silang sengkarutnya sekarang ini Bukan di Omnibus Law yang berusaha membeliarkan Silang sengkarut aturan hukum Silang sengkarutnya sekarang ini adalah kepentingan-kepentingan politik Yang menunggangi isu populis Seolah-olah membela buruh Tapi bagaimana membela pengangguran Yang belum mendapatkan lapangan kerja Dan juga stabilitas politik yang sangat dibutuhkan Untuk Penggeliatan kembali ekonomi kerakyat Mereka tidak berpikir sejak Mereka pragmatis ya Bayangin mas Ini beberapa kelompok ini Buruh, mahasiswa, pelajar Kemudian ada kelompok-kelompok agama tertentu Ini seolah-olah mereka mendapatkan panggung Momentum untuk Menyerang musuh yang bersama yang namanya Presiden Jokowi Ini kan tidak elok gitu ya Dan ini saya nggak tahu logika mana ya Logika partai ini kan jadi Kebalik-balik ini ya Di pada saat kondisi negara kayak begini Apa Subangsi mereka terhadap negara ini Hanya kepentingan pragmatis Kementingan pragmatis ya Iya Sangat disayangkan Sambat Indonesia Kalau libido kekuasaan itu Akhirnya mengalahkan akal sehat Logika akal sehat Jadi kita mengharap Masyarakat luas juga menjadi Kritis Dan bisa melihat Mana yang baik untuk Masa depan Indonesia Jangan hanya Eforia melihat keramaian-keramaian Kemudian terpengaruh dengan itu Mas yang paling penting juga mas Dari pemerintah pusat ya Ini harus Ditegakkan marwah dan martabatnya Dan Wibawanya itu Jangan sampai kalah oleh para Petualang-petualang kepala daerah ini Jadi Menteri Dalam Negeri harus tampil Kesannya jadi Pemerintah jadi lemah sekali Bagaimana mungkin Seorang gubernur berani melawan Presiden Bagaimana mungkin Seorang bupati aja Kota Saat upil gitu Berani melawan Pemerintah pusat gitu ya Jadi kan Ini gak fair gitu Akhirnya apa terjadi Semuanya main politik gitu kan Memanfaatkan pemimpin ini Jadi kan ini Jadi kasihan rakyat ini Negara ini sedang masuk Dalam suasana yang sangat sulit gitu kan Pandemi belum berakhir Ekonomi juga belum Beres gitu ya Sekarang ditunggangin ya Kolom-kolom seperti ini Ini kan Kaitannya kan sama Pilih Kada 2020 ini Ini kan masih ada Dan ini nabung suara Itunya beternak suara Untuk Tahun 2024 lagi Sangat disayangkan Kalau kepentingan nasional yang lebih luas Dikalahkan oleh Kepentingan Beternak suara Sehingga Terminannya Kelihatan sekali Di pembangkangan Segelintir Iya Dari Mas yang penting Mas kita himbo Presiden Jokowi Melalui Menteri Dalam Negeri Atau Mengkopol Hukam Tegas Ya Menghardik mereka Memberikan Tekuran Sanksi Dan itu Berat Kalau Mas Dalam Undang-Undang kan ada Tidak boleh melawan atasan Itu kan Negara Dalam hari ini Diwakili oleh Presiden dan DPR Jadi kalau melawan Undang-Undang yang sah Apa artinya Sudah perlawanan hukum Pembangkangan Undang-Undangnya disahkan Sudah disahkan Sudah confirm Jadi menjadi Apa namanya Menjadi Konstitusi negara Bagian dari konstitusi negara Jadi kalau siapapun Yang melawan Undang-Undang Bagi saya adalah Inkonstitusional Inkonstitusional Jadi pesan sudah disampaikan Dengan jelas Kiranya bisa Bertindak dengan Keras dan mungkin Tegas dan cukup keras Bukan kasar Jadi pemerintah pusat Ini Kita dukung Untuk betul-betul Mengambil langkah-langkah Yang diperlukan Jangan sampai ada Pembangkangan-pembangkangan Yang tidak perlu Dan yang sebetulnya Inkonstitusional juga Demikian Sahabat Indonesia Kita jumpa lagi Di Hot News berikutnya Indonesia Maju Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih